Selamat pagi 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 Untuk pertanyaan dari Bapak Hanyu, Pak Mirhani, untuk kelebihan dari VirtualBox, yang pasti yang pertama ini sebuah alternatif untuk kita untuk memanage automation dari web browser mungkin. Sebenarnya VirtualBox juga ada PAP 5 ya, PAP 5 yang bisa web. Kemudian ya karena WebJR yang berbasis KPM, mungkin dia prosesnya lebih enteng di hostnya. Kemudian bisa, sebenarnya ini sama-sama ada tuan-teman juga sih di VirtualBox. Kalau kita nginstall web-based VirtualBox kan juga ada ya, jadi kita bisa sharing ke teman kita. Ya, di WebJR juga gitu sih. Paling sih, justang saya sih itu aja sih paling. Ya, giliran dari VirtualBox. Terus kan di sini terbasis kernelnya dari Mox ya. Nah, sekarang VirtualBox itu kernelnya install lagi sendiri. Oke. Untuk itu singkat aja sih. Untuk yang ofiensin, saya juga belum pernah coba untuk KTPS-nya. Jadi saya belum ada bayangan tuh gimana ini. Cuma mungkin nanti jadi PR sih buat saya nanti, mungkin saya bisa upgrade lagi untuk KTPS-nya nih. Oke. Mana sih Pak? Itu minimal berapa memori yang? Saya lihat penontonnya Pak 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 Pak. Minimal berapa memori yang kompurnya itu ada. Oh iya, nanti di luar aja Pak. Nanti saya jawabnya. Oke, untuk yang dua pertanyaan tadi mungkin bisa ke depan dulu untuk terima mook dari saya. Ayo ya. Ayo ya? Ayo ya? Ayo ya, tidak. Sebenarnya? Ayo ya? Ayo ya, ya. Bapak, ada kawasan dari Pak Lidia Terima kasih Oke, cukup Sekian sesi dari saya Mohon maaf Terima kasih Oke, pulang semuanya untuk Bapak Dedi Baik, teman-teman Sese yang bergerak ini sudah selesai Dan sekarang aku justrah Teman-teman yang selalu